Oke jadi ini kita punya soal tentang hukum Newton ya jadi ini lumayan banyak juga nih tanyanya ada tiga buah soal ya ABC muatan positif Ki1 Ki2 Ki3 dan Ki4 dengan besar oh ini udah ada gambarnya ya jadi ada Ki1 berada di pojok atas Ki2 berada di kanan Ki3 di bawah dan Ki4 disini udah ada dikasih tau 4 kolom ditempatkan pada sudut E bawah-bawah pada jarak A dan 2A ini juga udah ada gambarnya enak suatu muatan positif nah jadi semuanya ini positif nih ini plus ini plus ini plus ini plus ini plus ini juga plus jadi semuanya positif pertanyaannya itu A gambarkan diagram gaya yang bekerja pada muatan Q0 karena pengaruh muatan lain oke jadi gini Q0 ini kan dipengaruhi oleh Q1, Q2, Q3, dan Q4 ini lihat tandanya kalau dia sejenis dia akan tolak menolak yang pertama Q0 sama Q1 dia sejenis maka akan tolak menolak maka arahnya ke sini ini ini FQ0, Q1 ya atau 1 aja lah kan intinya dia dipengaruhi oleh muatan 1 F1 gitu ya kemudian dipengaruhi oleh muatan 2 dia sejenis juga maka dia akan tolak menolak menjauhi ini F2 kemudian yang tiga yang tiga ini juga sinis plus juga berarti dia akan menjauhi juga tolak menolak F3 kemudian ini muatan 4 juga sinis dengan muatan 0 jadi dia tolak menolak juga nah ini F4 nah jadi inilah gambar diagram gayanya ini yang A diagram gayanya seperti ini nah untuk yang B silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini disitu ada link pembahasan untuk soal yang B ini agak panjang nih tapi disini sudah dikasih tahu sih buktikan bahwa besar gaya resultant yang dialami oleh muatan Q0 nih nanti kalian gunakan rumus ini F itu sama dengan K dikalikan Q1 kalikan Q2 per R12 kuadrat nah cuman ada 4 buah F dia karena ada 4 buah muatan yang yang mempengaruhi oleh muatan Q0 jadi ada muatan 1 muatan 2 muatan 3 muatan 4 silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini untuk mengenai pembahasan soal yang B dan C oke sekian dan terima kasih sampai berjumpa di video berikutnya ya